Engkau berada di jalan yang benar, teruskan saja. Itulah yang Tuhan katakan kepada Anda, jika Anda menemukan tanda-tanda seperti ini di dalam hidup Anda. Tuhan selalu ingin anak-anaknya berjalan di jalan yang benar. Dia telah memberikan kita roh kudus yang menuntun dan membimbing kita di dalam kebenaran. Adalah mungkin bagi seorang anak Tuhan untuk mengetahui bahwa mereka telah menyimpang dari jalan yang benar dan tentu saja juga mungkin untuk mengetahui bahwa kita sedang berada di jalan yang benar. Berikut adalah empat tanda yang menunjukkan bahwa Anda sedang berada di jalan yang benar. Tanda nomor satu. Anda berada di jalan yang benar jika Anda mendapatkan hasil yang memimpin Anda menuju tujuan Anda. Sekalipun proses ini membutuhkan waktu lebih lama dari yang Anda perkirakan, seringkali kita merasa tersesat dalam hidup karena kita tidak tahu apa yang kita tuju. Bagaimana Anda bisa tahu jika Anda menuju ke arah yang benar jika Anda tidak memiliki tujuan akhir? Anda dapat menyalakan GPS saat Anda mengemudi dan itu akan menunjukkan di mana Anda berada di peta. Tetapi itu hanya akan memberi tahu Anda ketika Anda salah belok setelah Anda mengunci tujuan tertentu. Itu hanya akan mengatakan Anda telah mencapai tujuan Anda ketika Anda secara khusus memutuskan di mana tujuan yang Anda tuju. Jika Anda tidak memilih tempat tujuan, GPS hanya akan menunjukkan jalan yang Anda tuju. Itu tidak akan memberi tahu Anda jika Anda berada di jalan yang benar. Hal yang sama berlaku dalam hidup. Jika Anda tidak memiliki tujuan yang Anda tuju, Anda tidak akan pernah tahu apakah Anda berada di jalan yang benar atau tidak. Anda akan dapat mengetahui jalan apa yang Anda jalani. Tetapi jika Anda tidak memiliki tujuan akhir yang terlihat, Anda tidak akan tahu apakah ini jalan yang benar. Misalnya, jika suatu hari Anda memiliki tujuan untuk berada di dalam pernikahan yang salah. Anda akan tahu bahwa Anda berada di jalan yang benar jika Anda mendapatkan hasil yang akan membantu Anda masuk ke dalam pernikahan yang salah. Jika Anda ingin memiliki karier yang sukses, Anda akan tahu bahwa Anda berada di jalan yang benar saat Anda memperoleh pengetahuan dan pengalaman yang akan membantu Anda mencapai kesuksesan di bidang karier tersebut. Yang paling penting, sebagai orang Kristen, Tujuan akhir kita haruslah memuliakan Tuhan dengan mengasihi Dia dan mengasihi sesama. Anda akan tahu bahwa Anda berada di jalan yang paling benar dalam hidup ketika Anda memperoleh hasil yang akan menuntun Anda untuk mencapai tujuan ini. Salah satu masalah yang membuat orang ragu bahwa mereka berada di jalan yang benar, bahkan ketika mereka benar-benar berada di jalan yang benar, adalah ketika proses mencapai tujuan mereka memakan waktu lebih lama dari yang mereka harapkan. Ini normal, jangan menganggap Anda berada di jalan yang salah hanya karena itu jalan yang panjang. Jika jalan yang Anda jalani membantu Anda mendapatkan hasil yang Anda butuhkan untuk mencapai tujuan Anda, itu lebih penting daripada seberapa cepat hasil ini datang. Perhatikan bagaimana Paulus menjalani proses yang diperlukan untuk mencapai tujuannya untuk menyenangkan Tuhan. Filipi 3 ayat 12 hingga 15 Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang dihadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Tanda nomor 2 Anda berada di jalan yang benar jika Anda mempertahankan kebenaran yang telah diajarkan kepada Anda, sambil memperoleh lebih banyak kebijaksanaan seiring berjalannya waktu. Seperti yang sudah kita baca di Filipi 3 ayat 12 hingga 15, saat kita berada di jalan yang benar, kita akan semakin dekat dengan tujuan yang kita miliki. Tetapi perhatikan pernyataan kecil yang ditambahkan Paulus di ayat berikutnya, yaitu ayat 16. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Ketika Anda berada di jalan yang salah, Anda akhirnya harus mempelajari pelajaran yang telah diajarkan kepada Anda. Misalnya, anak yang hilang dalam Lukas 15 sudah menempuh jalan hidup mewah dan keegoisan. Begitu dia direndahkan dan kembali ke jalan yang benar, yang membawanya kembali ke ayahnya. Dia telah belajar pelajaran, bahwa dosa dan kesenangan sesaat tidak pernah sebanding dengan harganya. Namun bayangkan, jika setelah tinggal bersama ayahnya selama beberapa tahun, dia kembali terhanyut ke kebiasaan buruk lama, yang membuatnya menjauh dari ayahnya untuk pertama kali. Dia kemudian akan tahu bahwa dia berada di jalan yang salah, jika dia harus mempelajari kembali pelajaran yang telah dia pelajari di masa lalu. Demikian juga, jika Anda melakukan hal-hal yang telah Anda lakukan di masa lalu yang ternyata sangat buruk, ini berarti Anda berada di jalan yang salah. Apakah Anda mencoba berkencan dengan orang yang tidak percaya di masa lalu? Berharap Anda dapat mengubah mereka, tetapi kemudian Anda akhirnya tidur dengan mereka, dan alih-alih membawa mereka lebih dekat kepada Tuhan? Mereka malah membawa Anda semakin jauh dari Tuhan. Jika Anda sekarang mulai berpikir, Anda dapat mencoba ini lagi dengan orang baru yang belum percaya. Anda berada di jalan yang salah. Apakah Anda membuat diri Anda berantakan dengan kartu kredit di masa lalu, tetapi kemudian Anda bekerja sangat keras untuk bebas hutang? Jika Anda mendapati diri Anda memiliki saldo pada kartu kredit Anda, seperti yang Anda katakan tidak akan pernah Anda lakukan lagi, Anda berada di jalan yang salah, karena Anda perlu mempelajari pelajaran lama lagi. Seperti yang dikatakan Paulus dalam Filipi 3 ayat 16, tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Anda akan mengetahui bahwa Anda berada di jalan yang benar, ketika Anda mempertahankan kebenaran yang telah Anda pelajari. Tanda nomor tiga. Anda berada di jalan yang benar saat Tuhan memberi Anda penegasan ilahi yang sesuai dengan tingkat pentingnya keputusan yang Anda buat. Saya sangat percaya pada prinsip bahwa semakin besar keputusan, semakin banyak konfirmasi yang harus Anda cari dari Tuhan. Ketika ada keputusan kecil yang tidak memiliki banyak konsekuensi, tetaplah berdoa tentang hal itu. Tetapi Anda seharusnya tidak mengharapkan Tuhan mengirimkan konfirmasi yang berlimpah. Misalnya, bukan keputusan besar untuk melamar pekerjaan baru, karena Anda selalu dapat menolak kesempatan jika Anda mendapatkan tawaran itu. Jadi, Tuhan mungkin tidak memberi Anda banyak konfirmasi jika Anda bertanya-tanya, apakah Anda harus melamar? Tetapi itu adalah keputusan yang lebih besar untuk benar-benar berganti pekerjaan. Jadi, Anda harus mengharapkan beberapa bentuk konfirmasi yang lebih besar. Dan itu adalah keputusan yang lebih besar jika Anda perlu berpindah tempat tinggal untuk pekerjaan baru ini. Jadi, Anda harus benar-benar mendapatkan banyak konfirmasi untuk membuat pilihan ini. Berkencan adalah pilihan yang penting. Tetapi memutuskan untuk berkencan dengan seseorang dan menjalin hubungan kencan yang berkomitmen adalah pilihan yang lebih penting. Bertunangan dan benar-benar menikah jelas jauh lebih penting daripada keputusan kencan apapun. Oleh karena itu, Anda harus mengharapkan lebih banyak penegasan dari Tuhan seiring dengan meningkatnya tingkat kepentingan setiap keputusan. Jika Anda menginginkan jalan yang lurus dalam hidup, pastikan Anda tidak mengandalkan pengertian Anda sendiri. Tetapi dengan segala cara Anda mengakui Tuhan seperti yang diajarkan Amsal 3 ayat 5 hingga 6. Dan pada tingkat praktis, ingatlah bahwa ketika pentingnya keputusan meningkat, Anda harus berharap untuk melihat bukti yang semakin jelas bahwa Tuhan menegaskan bahwa Anda berada di jalan yang benar. Tanda nomor 4 Anda berada di jalan yang benar jika keputusan duniawi Anda dimotivasi secara kekal. Saya benar-benar percaya bahwa Alkitab menjabarkan satu visi besar untuk diikuti oleh semua orang Kristen. Gambaran besarnya kita semua diciptakan untuk mengasihi Tuhan, untuk mengasihi manusia, dan untuk melakukan semua ini untuk kemuliaan Tuhan. Tugas kita sebagai orang Kristen adalah kasih. Apa yang harus kita lakukan? Dalam Matius 22 ayat 36 hingga 40 mengatakan bahwa kita harus mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Alasan kita sebagai orang Kristen adalah kemuliaan Tuhan. Seperti yang diajarkan 1 Korintus 10 ayat 31 kepada kita. Jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Namun tujuan besar dan menyeluruh bagi semua orang Kristen ini akan diungkapkan melalui panggilan unik dalam hidup kita masing-masing. Kita semua dipanggil untuk mengasihi Tuhan, untuk mengasihi manusia, dan melakukan semua ini untuk kemuliaannya. Tetapi hanya beberapa yang akan dipanggil untuk melakukan ini melalui kehidupan lajang. Orang lain akan dipanggil untuk melakukan ini melalui menikah dan berkeluarga. Beberapa akan dipanggil untuk melakukan ini melalui mengejar karir tertentu. Sementara yang lain mungkin dipanggil untuk menjadi ibu rumah tangga yang menyekolahkan anak-anaknya di rumah. Dan di titik lain, Tuhan akan memimpin Anda untuk mengasihi dia dan mencintai orang-orang untuk kemuliaannya dengan terlibat dalam kesempatan pelayanan tertentu. Dan di kemudian hari, Tuhan mungkin memanggil Anda untuk melakukan ini melalui kesempatan pelayanan yang berbeda dari yang Anda miliki sebelumnya dalam kehidupan. Intinya adalah, keputusan dan panggilan duniawi akan berubah dan berkembang sepanjang hidup kita masing-masing. Semua jalan kita akan terlihat berbeda satu sama lain ketika kita melihatnya dari perspektif duniawi. Tetapi sebagai orang Kristen yang melihat semuanya dari perspektif surgawi, tujuan utama kita harus selalu sama untuk memuliakan Tuhan melalui kasih kita kepadanya dan orang lain. Anda akan mengetahui bahwa Anda berada di jalan yang benar ketika keputusan duniawi Anda dimotivasi oleh amanat surgawi yang kekal ini.